Halo teman-teman, ini adalah Pak Leksaya atau saudara saya. Beliau adalah peternak budidaya keruto. Kemarin di kebun itu ada sekelompok, apa ya, semut rang-rang atau angkrang kalau bahasa Jawa. Terus ini dibudidaya oleh Pak Leksaya ini namanya Pak Saridi. Dan di tangan sebelah kanan ada ini tulisan, keruto jangan diambil di ternak. Soalnya banyak sekali orang-orang yang mencari keruto di kebun ya. Jadi sama Pak Leksaya ini ditulisi seperti ini biar nanti aman bisa diambil sendiri. Dan pakannya luar biasa, yaitu ikan teri. Ini nanti untuk pakan semut rang-rangnya atau semut angkrangnya. Oke, kita lihat bagaimanakah kelanjutannya dan bagaimana cara peternak keruto tersebut. Ini di sekitaran rumah Agen Bitulungagung ya. Karena lokasinya banyak kebun dan pepohonan yang rindang. Melewati jalan Semak Belukar. Lokasinya di sekitar pohon Belimbing. Nah ini banyak sekali pohon Sengon. Nanti kita lihat di tempat manakah budidayanya. Untuk keruto itu sendiri sangat bagus. Digunakan pakan untuk semua burung ya. Tentunya murai batu. Karena nutrisi dan gisinya itu sangat banyak. Dan sangat berkualitas jika dikasih makan ke burung. Nah di sini ini yang pertama. Dikasih pakan ikan pindang. Nanti semutnya akan turun ke bawah. Sementara hanya dua. Angkrangnya rumahnya ini lor. Di pohon kecil ini. Mungkin tidak kelihatan ya. Karena pohonnya sangat lebat sekali. Ada daunannya. Nanti biasanya angkrangnya akan turun ke bawah. Mencari makanan. Dikasih tulisan seperti ini. Tujuannya biar pemburu keruto tidak mengambil hasil budidaya ini ya teman-teman. Sementara ini masih. Ini berapa di Omai Telu? Ini dua. Sana di dalam satu. Masih ada dua ya di sini. Nanti akan dikembang biakkan. Dengan cara membagikan angkrang tersebut dipindah ke pohon yang satunya atau yang lain. Biar nanti tambah banyak. Lokasi di desa itu seperti ini ya teman-teman. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang tinggi-tinggi. Ada pohon sengon yang ditanam. Dan ada juga pohon liar yang tumbuh sendiri. Ini biasanya dominan dengan semut angkrang-angkrang di sini. Biasanya angkrang atau induan keruto itu sukanya mencari pohon yang lebat-lebat ya. Di sini, di sitarumah Genbrik Tulungagung ini juga banyak sekali burung ya. Biasanya saya sering menemukan burung seperti sirpu, ciblek, pelatok juga ada. Pindah ke sarang yang satunya. Kemarin sudah banyak ya yang diunduh. Ini tinggal yang tiga. Mudah-mudahan nanti bisa tambah banyak rumahnya sekitar sini teman-teman. Ini lebat sekali daunnya. Sekarang mencari anak angkata. Tujuannya nanti dikasihkan ke semutnya. Semut angkrang. Karena angkrang juga suka sama yang amis-amis. Menemukan satu anak angkata. Selanjutnya ditaruh di bawah nanti langsung diangkat ke atas sama semutnya. Biasanya anak angkata itu sembunyi-sembunyi di semak-semak ya. Ini menemukan king-king. King-king ini nanti juga buat pakan semut atau angkrang. Makti ini sering melakukan seperti ini teman-teman. Setiap hari, setiap pagi. Kasih pakan semut rang-rang. Biasanya pemburu-pemburu itu mencari semut rang-rang ini di pohon-pohon yang tinggi ya. Atau di bawah pohon yang sangat rindang. Biasanya sering menemukan sarang semut rang-rang. Semut angkrang. Di Tulung Agung sendiri banyak sekali orang-orang yang mencari kroto ya. Untuk dijual di pengepul-pengepul. Dan biasanya saya juga yang beli teman-teman. Beli Rp5.000 biasanya dapat berapa on ya. Mungkin setengah on. Dapat lagi. Oke. Oke. Ditaruh bersamaan dengan ikannya tadi. Dan nanti semutnya angkrang dapat gisi yang bagus. Berarti mbak ngino pak dingin ini. Setiap hari loh, setiap pagi. Sambil bersih-bersih kebun. Sambil bersih-bersih kebun. Kalau di pohon belimbing ini jarang sekali ada semut angkrang ya. Soalnya pohon belimbing seperti ini biasanya sering disemprot sama pastisida. Dan tentunya semut angkrangnya tidak akan tinggal di pohon belimbing seperti ini. Biasanya kebanyakan itu di pohon jati, agasya, sama laban, sama pohon jambu biasanya teman-teman. Yang sering ditinggali semut angkrangnya. Di dekat rumah Agen Burundung Agung ada petani handal ini, budidaya, pohon kelapa.